Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan Mr. Ridwan Hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis Tentang mengenal tanda baca dalam huruf hija'iyah Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilman warusukni fahman Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension Amin Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami Dan anugerahkanlah kepada kami pemahaman yang sempurna Amin Baiklah, marilah kita lanjutkan pelajaran kita Mengenal dan membaca huruf hija'iyah Semester 1 kemarin kita sudah pernah membahas tentang huruf hija'iyah Dan ini kelanjutannya Kali ini kita akan mengenal tanda baca atau harokat Ada 8 tanda baca dalam huruf hija'iyah Berikut penjelasannya Yang pertama adalah fathah atau bunyi A Tandanya seperti ini Alif Dikasi tanda di atasnya Kemudian yang kedua Kasro Menunjukkan bunyi I Kalau kasro, tandanya di bawah Di bawah huruf Kemudian yang ketiga Voma Berbunyi U Tandanya di atas Bentuknya seperti ini Kemudian yang keempat Tanwin Tanwin itu ada tiga Yaitu fathaten Burbunyi an Tandanya seperti fathat tapi dobel Kemudian tanwin yang kedua Kasroten Atau bunyinya in Tandanya ada di bawah Masih tetap dua garis Kemudian yang ketiga Domatain Atau bunyi Un Tandanya seperti Seperti ini Kemudian yang ketujuh Tanda sukun Tanda sukun itu fungsinya untuk Huruf mati Atau mematikan huruf Bentuknya seperti ini Bulat di atas huruf Kemudian yang kedelapan Tashdid Atau syadda Yaitu untuk mendobelkan huruf Uruf dobel Bentuknya seperti angka tiga Menghadap ke atas Kita lanjut Kita bahas yang pertama Fathat Atau bunyi A Seperti Kita baca sama-sama A Ba Ba Ta Ta Sa Jadi tanda yang di atas ini Bunyinya A A Ba Ta Sa Kemudian A Da Ja Ka Jadi Tandanya di atas semua Ini namanya Fat Fat Ha Kemudian yang kedua Kasro Atau bunyi I Contoh I Ni Bi Di Jadi bunyinya I semua Karena tandanya ada di Di bawah I Ji Ki Ti Kemudian yang ketiga Doma Atau berbunyi U Contoh U Nu Lu Mu Kita ulang Ku Lu Lu Mu Contoh lain Bu Ju Bu Ru Kita ulang Bu Ju Bu Ru Kita lanjut Nah sekarang kita Tanda baca tanwin Yaitu Fat Hat Ten An Kasro Ten In Dan Domaten Un Dibacanya An In Un Coba kita lihat contohnya Amanan Amanin Amanun Tolaban Tolabin Tolabun Tolabun Manaan 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 Manain Manaun Manaun Karoman Karomin Karomin Amalan Amalan Amalin Amalin Amalun Amalun Go Go Farron Go Farin Go Farun Kita lanjut Sekarang Sukun Tanda baca yang ketu Tujuh adalah Sukun Tandanya Bulet kecil Di atas Di atas huruf Fungsinya untuk Mematikan huruf Contoh Abah Ini huruf hidup A sama Bah Kalau dikasih tanda Sukun Berarti hurufnya Menjadi mati Bacanya menjadi Ab Kita ulang Abah Menjadi Ab Contoh Ab Karo As La Ma Am Ru Hu Ab So Ro Al Ham Du Ash Ha Du Bas Ma La Ham Da La Kemudian Yang kejelapan Tasjid Atau Fungsinya untuk Mendobelkan huruf Contoh Abah Dibaca Abah Ditulisnya Abah Ba Karena ada tanda Tasjid Jadi huruf yang Doble ini dijadikan Satu Contoh Roh Habah Karoma Rohnya Doble Sah Hala Hanya Doble Ham Malah Memnya Doble An Nahu Nunya Do Doble Kadzaba Zal Nya Doble Zurya Rok Nya Do Doble Yasaro Sin Nya Do Doble Tawwaba Wawunya Do Doble Alam Lama Lamnya Do Doble Kita lanjut Nah Sekarang Bacaan Panjang Atau Huruf Mat Ada Tiga Yaitu Alif Wawu Dan Ya Kita Lihat Contohnya Alif Disertai Dengan Tanda Harokat Fat Ha Contoh Ba Ta Sa Kita bacanya pendek ya Ba Ta Sa Tapi Begitu Disambung Dengan Alif Maka bacanya harus Dipanjangkan Ba Ta Sa Kalau ini banyaknya Ba Ta Sa Kalau ini banyaknya Ta Sa Panjang Kemudian Ja Ha Ho Panjang Ka La Ma Panjang Kemudian Ko Sa Ma Kemudian Ya 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 Disertai dengan tanda Harokat Kasro Contoh B T Si Kita baca pendek B T Si Tapi Begitu disambung dengan huruf ya Maka Bacanya jadi panjang Bi Ti Si Ki Li Mi Si Mi Ni Mi Bi Bi Yi Ni Kemudian Huruf mat yang ketiga adalah Wawu Biasanya disertai dengan tanda harokat Doma Seperti Butusu Dibaca pendek Tapi Begitu disambung dengan huruf mat Atau wawu Maka Bacanya panjang Panjang Bu Tu Su Ku Lu Mu Nu Bu Su Tu 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 Hu Ruh Lanjut Contoh Ini campuran ya Kalau ini contohnya yang menggunakan sukun Yuk kita baca sama-sama An An Am Ta Kita ulang An Am Ta Kalau disambung seperti ini An Am Ta Ini masih diputus-putus Sambungannya menjadi An Am Ta Tulisan latinnya An Am Ta Tanda yang kedua Al Ham Du Kita ulang Al Ham Du Kalau disambung Al Ham Du Jadinya Al Ham Du Dibaca latinnya Al Ham Du Selanjutnya Mal Tu Bi Ini panjang Karena ada Wawu Mal Du Bi Kalau disambung Mal Du Bi Mal Du Bi Itu bisa latinnya Mal Du Bi Nas Ta Inu Artinya panjang Nas Nas Ta Inu Kalau disambung Nas Ta Inu Nas Ta Inu Nas Ta Inu Tulisan latinnya Nas Ta Inu Contoh yang bacaan panjang Alimani Alimun Alimuna Alimina Alimanun Alimanun Sohibani Sohibuna Sohibina Sohibatun 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 Kotilani Kotiluna Kotilina Kotilatun Demikianlah pembelajaran kita kali ini Kita bertemu pada pembelajaran berikutnya Marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrobbilalamin Tetap semangat dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!